Pemirsa Dugan, tindak kekerasan di tempat penitipan anak yang terjadi beberapa waktu lalu mengingatkan para ibu agar bijak memilih tempat penitipan anak. Dan ini adalah liputan reporter Julita Trisnasari dan kamera person yang luar mengenai seperti apa sebenarnya tempat penitipan anak yang berkualitas dan bisa dipercaya oleh orang tua. Para ibu bekerja biasanya menggunakan jasa babysitter untuk mengasuh buah hatinya di rumah. Namun sebagian lainnya lebih mempercayai jasa penitipan anak atau daycare. Seperti di salah satu penitipan anak di kawasan Jakarta Selatan ini, para ibu dapat menitipkan anaknya mulai pagi hingga sore atau malam hari. Di sini usia anak yang dititipkan beragam, mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun. Semua anak memiliki jadwal kegiatan, mulai dari belajar, bermain, mandi, makan, minum susu, hingga tidur. Selama mengikuti jadwal, anak diawasi dan diarahkan oleh belasan tenaga profesional. Kalau misalkan kendalanya sendiri sih, ya sebenarnya sama aja sih ya, mau di daycare, di sekolah, atau di mana, karena itu berhubungan dengan anak-anak gitu. Jadi setiap individu anak itu berbeda-beda masing-masing anak. Biasanya kendalanya di situ, jadi bagaimana kita menghadapi anak A, cara mengasih pelajarannya seperti apa, kalau misalkan dia nggak mau seperti apa, jadi tiap anak itu ada trik-triknya sendiri, biasanya kendalanya seperti itu. Di tempat penitipan ini ada 7 bayi dan 23 anak usia 1,5 hingga 4 tahun yang dikelompokkan di ruang yang berbeda. Sang pemilik pun membatasi jumlah anak di tempat penitipannya. Hal ini bertujuan agar semua anak mendapat perhatian secara maksimal dan merata. Beginilah suasana belajar usia 3 hingga 4 tahun di salah satu penitipan anak, My Tutsi Bear, yang berada di Bilangan Kuningan Jakarta Selatan. Di sini anak tidak sekadar dititip, namun anak diajarkan berbagai hal dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan mungkin ini bisa menjadi alternatif dan pertimbangan bagi para ibu yang bekerja untuk menentukan penitipan anak yang aman dan tentunya jauh dari tindak kekerasan. Julita Tisasari, Yan Warsyah, Berita 1, Jakarta.